Buat kalian yang menggunakan setoboknya TV digital Matrix Burger hijau Nah disini saya akan membuatkan tutorial cara untuk menurunkan versi software Ke versi bawaan pabrik di setobok ini lho Jadi untuk versi yang sekarang adalah versi terbarunya Versi 2.2.2 Jadi kita akan downgrade atau turun versi Nah caranya filenya kalian masukkan dulu lho di dalam flash disk Nah ini kita masukkan ke setoboknya terlebih dahulu Oke kalau sudah kita masukkan Langkah selanjutnya ini kita tekan menu Kemudian kita pilih disini lho Yang di update Nah yang ini Yang di update tekan ok Kemudian kita pilih USB upgrade tekan ok Jenis upgrade kita pilih USB upgrade Bagian semua jalur filenya tekan ok di remote Tekan ok lagi kita cari filenya Nah disini saya ada filenya STB Matrix Burger yang ini Oke kita tekan ok Kalau sudah ini kita tekan ok untuk memulai flashing dan kita tunggu lho Jadi pada saat proses flashing seperti ini jangan sampai mati lampu lho Karena kalau sampai mati lampu pada saat proses flashing maka receivernya itu akan gagal nyala Atau istilahnya mode on Cuma nyala saja tapi tidak muncul menu-menunya tidak bisa kalian gunakan Oke kalau sudah selesai setoboknya akan restart lho Nah ini kita tunggu Kalau untuk menu-menunya itu saya rasa lebih keren menu yang lama dibandingkan dengan menu yang update dan terbarunya lho Lebih bagus lebih mantep yang lama kayaknya Nah menu-menunya seperti ini Oke kita coba setting dulu Resolusi Nah saya lebih senang menu yang matrix burger hijau yang seperti ini lho Menunya mantep bagus kelihatan lebih besar seperti ini Dan ini kita sudah berhasil menurunkan versi software dari versi terbaru ke versi bawaan pabriknya lho Untuk bawaan pabriknya itu versi 28 yang ini Versi 28 tanggal 9 bulan 6 2022 Jadi lebih kurang seperti itu lho Cara untuk turun versi menggunakan flash disk di setoboknya matrix burger hijau Nah bisa kalian coba lho Kalau kalian mau turun versi dari software terbaru ke software yang bawaan pabriknya Oke itu saja sedikit info cara mengubahnya lho Sekian dan semoga bermanfaat